Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto, mengatakan mengingat inflasi gabungan Provinsi Jambi pada Februari 2023 yang masih di atas 6% dan adanya risiko peningkatan yang lebih tinggi pada Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Maka perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi siap untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam upaya-upaya pengendalian inflasi sesuai dengan Koridor 4K, salah satunya melalui penguatan program GNPIP 2023. Selama periodisasi Ramadan dan Lebaran, diperkirakan ada tekanan permintaan. Harga naik karena permintaan naik. Untuk itu, BI mengharapkan agar suplai komoditi bisa disiapkan baik dari dalam Provinsi Jambi maupun dari luar daerah. Dalam pengendalian inflasi, pemerintah daerah perlu memperkuat kerjasama antar daerah, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Pemda juga perlu meningkatkan digitalisasi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian. Saat ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sedang mengupayakan intervensi pada komoditi pertanian tertentu terkait digitalisasi sektor pertanian. BI Jambi berharap pada akhir tahun 2023, inflasi gabungan kota Jambi di Provinsi Jambi bisa dalam rentang 3% plus minus 1%. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.